Kita ke berita pertama, saudara minyak goreng kini langka di kota Manado ternyata bukan hanya di retail, tapi juga di pasar tradisional. Nunu Walenghadi, salah satu penjual gorengan di Politeknik Manado, mengeluhkan kelangkaan minyak goreng ini. Nunu mengaku dirinya sudah 1 tahun 6 bulan berjualan gorengan di Manado dan setiap hari menggunakan 15 liter minyak goreng. Menurutnya minyak goreng langka karena saat ini sulit mencari di pasar jengki, dengan begitu sekarang tinggal beli di tempat lain. Untuk mengetahui informasi mengenai kelangkaan minyak goreng di Manado, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, Ada Fissel Mukuan di sana. Silakan lawan, Ada Fissel. Ya, makasih rekan Firda, selamat sore Tribuner. Dari hasil pantauan kami memang di beberapa retail, khususnya Alphamart dan Indomaret, memang semua yang kami kunjungi, para karyawan menyampaikan bahwa hari ini kosong. Ada yang bilang sudah 3 hari habis, ada yang bilang sudah seminggu, ada yang baru beberapa hari. Dan memang kami cek secara langsung di tempat penjualan mereka memang semuanya kosong. Ada beberapa kelurahan, baik Indomaret dan Alphamart, di beberapa kelurahan di Kota Manado yang kami kunjungi, memang semuanya kosong. Dan ketika kami temui juga ke salah satu pedagang gorengan, ternyata dia akui memang bukan hanya di retail yang minyak gorengnya kosong, tetapi juga di pasar-pasar tradisional. Menurut Nunu, itu salah satu pedagang yang kami temui di Politeknik Negeri Manado, pedagang gorengan. Dia menyebutkan, biasa dia membeli minyak goreng berukuran gelon, 25 liter yang dijual 300 lebih per gelon, dibelinya di pasar jengki atau di pasar bersehat di Kota Manado. Namun sekarang ini dia sulit mencari minyak goreng jenis gelon di pasar bersehat ini, sehingga dia hanya membeli di sekitar ia berjualan atau di dekat-dekat ia berjualan, karena memang sangat sulit. Jadi memang dari beberapa retail maupun di pasar tradisional memang sampai saat ini memang banyak yang kosong. Nah, dengan begitu Nunu menyampaikan memang sangat berdampak bagi mereka sebagai pedagang gorengan, karena memang setiap hari harus menggunakan minyak goreng. Apalagi disampaikannya, dia setiap hari memakai 15 liter per hari untuk menggoreng jualannya. Nah, dengan begitu dia berharap agar pemerintah segera turun tangan atau kira-kira apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah agar minyak goreng ini bisa netra lagi, supaya dia tidak kesulitan lagi mencari di beberapa lokasi. Seperti itu, Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Manado, Fiesau Mukan atas laporannya, dan tadi Tribuners Fiesau juga sudah menghimun keterangan dari Nunu Walahadi, pedagang gorengan yang mengalami kelangkaan minyak goreng. Dikut ribu tangan untuk Anda. Sudah satu tahun enam bulan. Satu tahun enam bulan, ya. Lima belas liter. Lima belas liter, ya. Minyak goreng sekarang saat ini langka, sangat langka, ya. Harga sekarang masih 300an sih. Tergirang 300 sekarang. Itu berapa liter itu kira-kira? 25. Sulit sekarang. Sulit ya? Iya. Jadi untuk sekarang ambil di mana? Sekarang dekat-dekat sini. Kalau di jengkit ya memang sulit. Kosong sekarang di jengkit ya? Kurang kemasan, paling banyak kemasan. Berarti itu pun sulit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!